Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya tentunya channel mancing nah kali ini saya ingin membuat sebuah mino ini adalah mino sinking ya guys ini saya mau membuat mino seperti ini dan untuk membuatannya menggunakan apa? pembuatannya adalah menggunakan lem bakar oke jadi ini pembuatannya sangat mudah dan sangat murah lem bakar paling sebatang ini cuma 1000 atau 2000 kemudian yang kalian butuhkan ada lem bakar kemudian klip kemudian kalian gunakan timah, timah yang kecil atau gak pakai timah juga gak apa-apa sih gak masalah kemudian mino yang mau di ini ya di contoh ya guys jadi dimensi ukurannya ini saya karena pertama kali membuat ini saya mau mencontoh mino sinking ini harga 15 ribuan oke bagaimana untuk pembuatannya yang pertama kalian luruskan terlebih dahulu klip ini klip kertas kayak gini lurus kemudian setelah lurus kita tekuk ujungnya sebuah untuk kita tekuk dulu sisanya gak perlu panjang-panjang gak apa-apa kayak gini oke ditekuk kayak gini ya kita ukur untuk jarak tengahnya ya guys bisa dilihat ini kanalan yang tengah disini kemudian kita tekuk disebelah sini setelah ditekuk katas kita ukur lagi ini sudah di pas disini sebagian sini kemudian ini kita ukur belakangnya itu seberapa panjang oke jadi pas guys jadi pas gini seperti ini ya guys bentuknya bentuknya seperti ini oke nah ini kita lihat sudah pas depan belakang tengah kita panaskan udah cukup berat guys yang bakar kita bungkus semuanya guys kita lumul ini semua pulang-pulang dikit-dikit aja karena kan sambil nunggu kerik kalian sediakan air ya guys setelah dilem kayak gini langsung dimasukkan ke air masukkan ke air supaya langsung cepat kering setelah itu langsung kita tumpuk lagi seperti ini kita masukkan air baik bikin sesimetris mungkin ya kira-kira besarnya sama atau belum oke setelah bentuknya lumayan mirip misalnya seperti ini ya guys gini ukurannya sudah hampir sama ini ukurannya sudah hampir sama ini kalian gunakan cutter cutter untuk membentuk si mino ini seperti itu ya guys kalian gunakan korek api setelah dibentuk pakai cutter kita ratakan pakai korek nanti biar halus itu menghaluskan permukaannya itu pakai korek ini dipanasi pakai korek kemudian kita celupkan ini kira-kira sudah agak mirip ya guys kita langsung kita langsung mirip ya kita langsung kita haluskan pakai korek api supaya teksturnya halus ini saya mau buat tekstur kepalanya ini saya mau buat tekstur kepalanya ini saya mau buat ini saya mau buat kita tepat polanya pakai korek pakai korek seperti ini sebelahnya kotong bagian belakang kita 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 sampai batas pola kepalanya lagi ini ya guys dia agak gitu nanti kesini lagi seperti ini 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 kita buat bukanya samping ini kita potong karena kan ini bentuknya cumbung ya guys ini kita bikin agak rata nah begini ratakan lagi kemudian kali ini saya ingin buat matanya ya guys matanya kita pakai lem bakar kita kasih titik aja disini dipanaskan pakai korek bagian matanya aja jangan kena yang lain menyatu kayak gini langsung kita dinginkan pakai airnya jadinya seperti ini coy oke guys kemudian ini saya mau bikin lidahnya lidahnya saya bikin kecil kita potongkan ini aja dari sini ya guys potong oke guys hasilnya akhirnya seperti ini guys ini jadinya seperti ini ini guys kita coba pasang langsung dia mau tegas aksinya guys lumayan ya guys lumayan dia mau gerak kiri kanan seperti itu disini tuman karena ini lidahnya mungkin kurang kurang gede tapi menurut saya udah cukup ya coba kita terima kasih telah menonton video saya semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua untuk teman-teman mancing semua jika kalian suka dengan video saya jangan lupa dukung terus video saya di like, share, dan juga di subscribe ya guys oke sub indo by broth3rmax